Halo Brodor, kembali lagi di Kresna Sakti. Di video kali ini kita akan membuat Industrial Funance ya. Nah, apa sih Industrial Funance itu? Kita lihat dulu Industrial Funance. Nah, inilah dia ya, Industrial Funance. Nah, ini biasanya alatnya ini membuat yang namanya meganis steelbar ya. Yang kita butuhkan untuk membuat yang namanya alat pancing yang level 2 ya, atau klasik fishing rod. Nah, di sini dia harus membutuhkan yang namanya meganis steelbar. Nah, untuk itulah kita harus membuat yang namanya Industrial Funance ya. Nah, sebelum kita membuat yang namanya Industrial Funance, kita harus mempunyai yang namanya Industrial Cutter terlebih dahulu. Nah, ini biasanya nggak ada di Assembly Station ya. Kita harus meresetnya terlebih dahulu ke Research Center. Nah, inilah tempat dari Research Center-nya. Oke, langsung saja kita ke sana. Nah, jangan lupa kita juga membawa yang namanya DataDix ya, untuk meneliti sebuah diagram yang baru. Nah, seperti biasa, apapun yang ada di Assembly Station, kalau misalnya nggak ada, kita pergi saja ke Petra ya. dan kita klik saja yang Research ini atau penelitian ini. Nah, di sini hanya contoh saja ya, karena Industrial Funance-nya sudah ada. Nah, kita berikan 10 saja. Dan ini kecepatannya ya, kecepatan menelitinya. Semakin dikit yang dikasih datanya, maka semakin lama dia akan meresetnya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jika sudah, kita hanya menunggu saja dan mengecek email-nya. jika sudah tahapannya seperti itu, kita tinggal cek seperti ini ya, email-nya. Nah, di sini adalah hasil penelitiannya dia ya, yaitu Advanced Keeper yang baru ya. Nah, kita cek Advanced Keeper-nya. Nah, ini hanya contoh saja yang baru. Nah, ini dia Advanced Keeper-nya. Nah, di sini juga ada yang lainnya ya, seperti cooking set, blender, dan fish display itu harganya cukup kecil. Hanya berikan dia 5 data disk dan 10 data disk kalau mau cepat. Nah, langsung saja kita membuat yang namanya Industrial Funnel ya. Terlebih dahulu kita membuat yang namanya Industrial Cutter ya. Nah, di sini kita hanya membutuhkan yang namanya Simple Circuit ya. Dan Carbon Steel Bar dan Grinding Saw. Nah, Industrial Cutter ini dibikin hanya bisa jika walk table-nya level 2 ya. Nah, kita bikin saja. Nah, untuk membuat maksud saya mencari ya Simple Circuit nah, langsung saja kita mencarinya di Abandon Ruins level 2 ya. Nah, di sini kita ke sana. Nah, jika sudah di Abandon Ruins 2 kita hanya mencari yang namanya kuning-kuningnya saja. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia. Kita hanya menemukan part box saja dan menggunakannya. Nah, secara otomatis kita akan mendapatkan yang namanya yang tadi ya. Nah, itu dia. Yang namanya Simple Circuit ya. Nah, kalian juga di sini mendapatkan yang namanya Tinori dan Ironori. Nah, kita cukup mencangkul yang merah-merah saja ya. Tanahnya yang merah-merah. Ironori-nya. Di sini juga kita mendapatkan Litori Tinori dan Ironori. Nah, kalau jika sudah mendapatkannya kita taruh saja ya. Simple Circuit-nya 4 dan di sini kita membuat yang namanya Carbon Steel Bar ya. Nah, kita hanya menggunakan yang namanya alatnya Civil Funance ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat yang namanya Civil Funance. Nah, caranya kita tinggal crop saja. Lalu, di sini ada yang namanya Carbon Steel Bar. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya Ironori ya. Yang sudah kita temukan tadi di Abandon Ruins 2 dan Krokoal. Nah, untuk membuat Krokoal sama ya. Kita menggunakan alatnya ini Civil Furnace dan di sini ada Krokoal-nya. Krokoal hanya dibutuhkan bahannya hanya kayu saja ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah membuat keduanya baru kita bisa membuat yang namanya Carbon Steel Bar ya. Nah, seperti itu. Cuma dua saja bahannya yaitu Ironori dan Krokoal. Nah, jika sudah kita memasangnya saja. Nah, di sini ada Green Dingsaw ya. Di sini kita hanya pergi saja ke Walk Table Level 2 dan kita muncet ini di ikon pengaturan dan di sini ada yang namanya Green Dingsaw ya. Nah, cara membuat Green Dingsaw itu kita menggunakan yang namanya Blood Stone dan Iron Bar dan lagi satu resin ya. Untuk mendapatkan resin dan Iron Bar ada di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita contohkan saja yang Blood Stone. Nah, ini kita cangkul saja. Nah, itu dia Blood Stone kita mendapatkan dua ya. Nah, jika sudah kita tinggal pergi membuatnya. Nah, jika sudah mencari semuanya baru kita membuatnya ya. Green Dingsaw ini kita buat dua nah, seperti itu lalu kita membuat yang namanya Industrial Cutter Nah, jika sudah kita taruh saja barangnya alatnya Nah, disini kita geser dulu Nah, kita taruh saja sembarangan Nah, lalu disini kita membuat yang namanya Industrial Funance ya Nah, kita boot saja Yang pertama ada yang namanya Steel Plate ya Nah, disini kita membutuhkan yang namanya Industrial Cutter ya, untuk membuat Steel Plate Nah, untuk membuat Steel Plate disini kita hanya membutuhkan yang namanya Carbon Steel Bar saja Dan membuatnya lima ya Disini juga membuat harus mempunyai yang namanya Power Stone untuk bahan bakarnya Nah, disini lima Lalu kita menunggunya saja Nah, disini juga di Industrial Funance kita membutuhkan yang namanya Marble Plank ya untuk membuat Marble Plank kita harus menungkannya terlebih dahulu yang Marble terlebih dahulu ya Nah, caranya cukup mudah kita tinggal tambang saja seperti ini dan kita mendapatkan yang namanya Marble Nah, semakin besar batunya maka semakin banyak yang kita dapat Jika sudah membuat yang namanya Marble Plank kita bisa membuatnya disini ya di Civil Cutter maupun di Industrial Cutter Nah, disini kita membuatnya disini saja Nah, disini hanya menggunakan Marble 3 Nah, karena disini sudah ada Marble Plank kita langsung saja mengisinya Nah, seperti itu Nah, jika sudah Steel Plate juga ya disini sudah Nah, ini LED yang kedua LED yang pertama ya Nah, disini kita ambil saja disini lalu kita memasangnya Nah, lalu disini ada yang namanya Industrial Core ya Nah, kita cukup mudah hanya ke Worktable saja dan membuatnya Nah, ini dia Nah, seperti biasa kita membutuhkan yang namanya Blood Stone Stone dan Resin Nah, karena sudah kita bisa langsung saja Eh, belum dibikin ya Nah, kita craft 2 Nah, baru kita bisa membuatnya Nah, kita taruh saja dan disini Nah, disini Nah, untuk cara membuat pancingan ya Disini kita dijelaskan Resip Fishing Group kita dibuat harus membuat yang namanya Bronze 5 buat Kakun dan Meganis Steel Bar Nah, Meganis Steel Bar ini hanya bisa dibuat di Industrial Performance Nah, kita contohkan saja Meganis Steel Bar Nah, ini dia Meganis Steel Bar Kita membutuhkan yang namanya Iron Ore dan Meganis Ore yang sudah ada di Abandon Ruins 2 ya Bahan bakarnya cukup mudah cuman apa namanya kayu saja dan disini kita membuatnya Untuk Bronze 5 sendiri berada di Grindr ya disini bahan bakunya itu adalah Bronze Bar ya Nah, ini dia seperti itu kita harus mempunyai yang namanya Grindr ya dan baru bisa membuat yang namanya Bronze 5 Nah, lalu bahannya apa lagi nah Wild Kakun Wild Kakun sendiri bisa kita cari di pohon yang besar ya lalu kita tendangkan saja atau menebangnya saja bisa nah disini kita contohkan menendang saja ya nah seperti ini biasanya langsung dapat Wild Kakun atau menebangnya saja nah itu dia Wild Kakunnya jatuh nah itu dia nah seperti itu cara mendapatkan Wild Kakun nah disini kita hanya menunggu saja yang meganis Steel Bar langsung saja kita tidur saja nah jika sudah membuat yang namanya meganis Steel Bar kita ambil dulu baru kita langsung saja membuat yang namanya alat pancing yang level 2 ya atau Classic Fishing Route kita buat satu saja nah itulah contoh dari cara membuat Industrial Funance Industrial Cutter dan Classic Fishing Route Terima kasih Terima kasih.